Ribuan masyarakat Kabupaten Tapin dan sekitarnya, Senin pagi hadiri peringatan haul Datu Aling yang digelar masyarakat Desa Lawahan, Kecamatan Tapin Selatan. Haul yang digelar tepat di makam Datu Aling tersebut baru pertama kali ini dilaksanakan oleh masyarakat setempat. Haul tersebut juga dihadiri para alib ulama, tokoh masyarakat, serta para habaib. Kegiatan haul ini diawali dengan pembacaan syair-syair maulid, serta doa, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan sejarah singkat Datu Aling, serta dirangkai dengan tausih agama yang disampaikan oleh Habib Muhammad As-Segaf dari Rantau. Datu Aling merupakan salah seorang pencetus perang banjar pada zaman Pangeran Antasari. Datu Aling dulunya juga adalah seorang petani dan seorang pedagang yang bertempat tinggal di Desa Tambai, yang saat ini berganti nama menjadi Desa Lawahan. Selain menjadi seorang petani dan pedagang, Datu Aling juga dikenal sebagai seorang yang alim, sehingga beliau menjadi seorang panutan di tempat tersebut. Panitia pelaksana Ahmad Rizali mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan haul Datu Aling. Selain itu, Rizali juga menambahkan, peringatan tersebut akan terus dilaksanakan setiap tahun. Melaksanakan hadinya haulan Datu Aling, walaupun yang pertama secara kebarannya yang pertama, hadinya walaupun banyak kekurangan, hadinya kami rasa bangga juga, hadinya karena hadinya segala kekurangan kami itu hadinya dapat kami laksanakan. Tapi di bantuan masyarakat memang banyak juga. Maksudnya guru-guru kami, hadinya nama dukung rencana kami, insya Allah kami laksanakan tiap tahun. Tapi ini tadi tahun yang pertama, kami menganggap secara kebar. Sekedar untuk diketahui, di lokasi Makam Datu Aling juga terdapat beberapa buah sumur yang konon dipercaya oleh masyarakat setempat dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit serta berbagai macam khasiat lainnya. Akan tetapi keajaiban tersebut tidak lepas dari kuasa Sang Maha Pencipta, yaitu Allah SWT. Andre Tapping TV melaporkan.